Intro Halo Sobat Rautara, selamat sore Pemirsa Sobat Rautara hari ini kembali hadir pada depannya Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sobat Rautara edisi Kabis 22 Agustus 2024, bersama dengan saya Mohabat Budi SR, dan saya Azifa Zahriani, seperti biasa Pemirsa, sejumlah informasi menarik telah kami hadirkan untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Kota Padang Sedempuan sepasang kekasih di Kota Padang Sedempuan rela menjadi pengedar narkotika jadi sabu untuk memenuhi kebutuhannya, dari tangan tersangka petugas mengamankan barang bukti 11 paket narkotika jadi sabu siap edar Beginilah detik-detik penggerebekan oleh petugas Satwa Darkoba Polres Padang Sedempuan pada salah satu rumah kontrakan di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Aik Tampan, Kota Padang Sedempuan Dalam penggerebekan tersebut seorang pria berinisial SPH 35 tahun yang tengah tertidur tidak berkutik saat diamankan Petugas mendapati 11 paket narkotika jenis sabu siap edar yang disimpan tersangka di dalam kota rokok Tidak hanya tersangka SPH petugas juga mengamankan kekasihnya NAP 25 tahun yang turut berperan dalam peredaran barang haram tersebut Kepada petugas para tersangka begaku mendapat barang haram tersebut dari seorang bandar di Kabupaten Tapaduli Selatan di mana barang haram ini akan diedarkan dengan harga 50 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan di Jalan Imbang Bonjol tetapnya di Ganggulian Kuranai Tapan kemudian personil kita saat resnah proba melakukan penyelidikan serta menghadap penangkapan dan pengledahan pada saat itu ditemui 11 paket penakotik jenis sabu yang informasinya didapat dari warga atau misletan berindisi yang B guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku mendekam di balik jeruji besi Pak Polres Padang Sedempuan di informasi lainnya pemirsa seorang pria di kota Padang Sedempuan Babak Pelur dihajar masa karena mencuri kotak amal masjid aksi pelaku terekam kamera pengawas saat masjid dalam keadaan sepi pria yang mencuri kotak amal ini hanya bisa meringis kesakitan usai dihajar masa di seputaran jalan kenanya kota Padang Sedempuan pelaku bernama Renel Dipohan 24 tahun warga panyanggar Padang Sedempuan ditangkap warga usai membobol dua kotak amal yang berada di masjid Baitul Rahmat terkuaknya asli pembobolan ini berdasarkan kamera pengawas masjid dimana pelaku terlihat sangat lihai membobol kotak amal masjid dengan menggunakan alat tang dan juga obeng pelaku berhasil mencuri uang sedilai 410 ribu rupiah dalam kotak amal sebelum melakukan aksinya pelaku beberapa kali dilihat warga berada di seputaran masjid kepada warga pelaku mengaku uang tersebut dihabiskannya dengan cara membagi-bagikan kepada orang dan selebihnya untuk bermain warga rupanya saya cek itu yang kota infa yang di ruangan perempuan sudah jebol terus sudah jebol saya langsung ke ini kalau ke ruangannya yang laki-laki kan saya cek juga rupanya ada jebol semuanya terus saya lari ke ruangan CCTV saya cek dia lah yang pelakunya ini guna menghindari yang bukan warga membawa pelaku ke Mapores Padang Sidempuan untuk proses lebih lanjut Pemirsa kita beralih ke kota Tebing Tinggi satu minibus bertabrakan dengan truk di kota Tebing Tinggi kemarin tabrakan dipicu oleh seorang ibu rumah tangga yang hendak menyeberang akibatnya puluhan penumpang bakalabih luka-luka dan dua kendaraan rusak parah tabrakan antara binibus dengan truk terjadi di jalan Yosudarso atau tepatnya di depan SPBU Kampung Lalang Tebing Tinggi kejadian berawal saat binibus yang dikemudikan Haris melaju dari arah pematang siantar tiba-tiba ia melihat seorang ibu naik sepeda motor bersama anaknya hendak menyeberang ke SPBU guna menghindari kecelakaan sopir binibus tersebut membanting setir ke kanan naas dari arah berlawanan muncul sebuah truk yang dikemudikan M Irfan menghantap binibus tersebut akibatnya beberapa penumpang mengalami luka-luka dan dua kendaraan dipegalapi rusak parah terus ibu ini ibu tadi dari mana ini berang aku apa jalur kanan nah terus banyak mobil bari aja di sana ibu ganti ke kanan setirnya apa buang dia setirnya nanti gak mungkin juga karena ibu inilah ya kalau gak ya mati ibu itu mati sama anaknya tadi tanya bapak ini saksinya ini kemana kejadiannya kemana kejadian ini nah terus tiba-tiba motor dekat belok aja berarti supir apa ini mau ngelakkan ibu itu ya saat ini para korban sudah dievakuasi ke puskesmas untuk menjalani perawatan bedis sementara bedibus beserta truk telah dievakuasi dan kasusnya sudah ditagadi oleh Sat Lantas Polores Teping Tinggi di informasi lainnya pemirsa mengalami rembol satu unit truk tangki bermuatan air bersih menabrak seorang pengembuni beca bermotor yang tengah parkir di bahu jalan laju truk terhenti usai menabrak tinding depan rumah warga kejadian tabrakan truk tangki bermuatan air bersih dengan beca botor itu terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Aik Porobudan bermula ketika truk tangki bermuatan air bersih itu yang datang dari arah atas Jalan Sudirman dalam kondisi melaju kencang dan diduga mengalami remblong kemudian langsung menghantam beca motor yang tengah parkir di sisi jalan bahannya itu bahkan pengemudi beca motor itu ikut terseret di bawah badan truk tangki laju truk terhenti setelah truk menabrak dinding kerubah warga sontak kejadian ini sempat membuat warga padek pasalnya seorang pemudi beca berbotor menjadi korban dan kondisi berada di jepit di ban truk usai dievakuasi dari kolong truk tangki tersebut korban langsung dibawa ke rumah sakit umum kota Sibolga setelah menjalani perawatan medis akhirnya korban dinyatakan tewas mobil mengalami remblong mobil banting ke kiri tapi di kiri ada beca di depannya ya didorong beca dan mengantam dinding rupiah truk sudah kita amankan termasuk ada keneknya juga kita amankan saksi-saksi yang ada di TKT sudah kita amankan untuk sambil keserangan kosus terbakaran dengan turut banciwa seorang pemundi beca motor ini sekarang dalam penanganan saat lantas Polres Sibolga sementara supir truk beserta kerdat yang ditahan possek Sibolga Selatan guna menjalani pemeriksaan pemirsa kita ke Kabupaten Labuhan Batu satu unit portal milik pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai pebatas truk over kapasitas melintas padan jalan dirusak oleh pihak ketiga membuat warga desa padang maninjau kecamatan Aik Natas merasa resah dan keberatan baru 4 bulan selesai dibangun proyek pembuatan portal jalan sebagai pebatas kelas badan jalan dirusak oleh pihak ketiga hal ini memicu protes warga karena pembangunan portal yang bersumber dari dana APBD Labuhan Batu Utara tahun 2024 sebesar 45 juta rupiah tujuannya untuk membatasi truk over kapasitas melalui badan jalan warga merasa keberatan dan resah karena mobil truk over kapasitas bebas melintas sehingga badan jalan yang sudah pulus di aspal tidak bertahan lama dan sewaktu-waktu akan rusak salah seorang tokoh masyarakat Saripuddin Harahap mengatakan bahwa pasca 4 bulan dibangun oleh Pemkap Lapura portal yang ada di desa Padang Maninjau dirusak oleh Oknum Pemborong atau pihak ketiga yaitu CV Alpharet yang akan membangun badan jalan dari Dusun 2 menuju desa Puwe Rejo namun anehnya proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga itu sudah selesai namun portal tersebut tidak diperbaiki kembali proyek yang dibangun CV Alpharet sudah selesai tetapi upaya untuk mendirikan itu kembali tidak ada kami keberatan warga Desa Padang Maninjau dan harapan saya kalaupun itu nanti dibangun agak diperan lebar sedikit diperan lebar sedikit karena dulunya kalau motor truk bisa lewat hanya pas-pasan dan bisa jatuh buah sawinya sementara sekretaris Dis Hub Labura Adi Darsing menjelaskan memang benar portal tersebut dirusak oleh pihak ketiga agar truk pengangkut material melintas bisa masuk untuk membangun proyek perbaikan badan jalan di desa Puwo Rejo dan sampai saat ini proyek tersebut belum selesai dibangun kita ke Kepulauan Nias Pemirsa puluhan kilometer ruas jalan provinsi yang rusak parah masih dikenangi air pasca wilayah Pulau Nias dilanda hujan deras tiga hari berturut-turut akibat aktivitas perhubungan antar daerah menjadi tergagu hujan deras yang menggugir wilayah Gunung Stoli dan Kepulau Nias hingga kemarin masih menyisakan dampak buruk bagi aktivitas warga menjadi tergagu salah satunya dengan ruas jalan provinsi sepanjang 30 kilometer penghubung Gunung Stoli dengan Nias Utara ini tergenang air hujan diperparah dengan kondisi jalan yang sudah kian rusak parah penuh lubang ditambah karena tidak ada tergagak parit seluran kedua sisi jalan Venus warga pengguna jalan mengatakan sangat merasakan dampak dari kerusakan dan kenangan air di badan jalan tersebut berpotensi terjadi kecelakaan Venus berharap keseriusan pemerintah memperbaiki ruas jalan provinsi di Pulau Dias saya merasakan kesusahan karena jalan yang rusak setiap hari apalagi kan setiap hari pergi ke kerja dan ya dengan keadaan kondisial seperti ini apalagi dengan suatu hujan yang ekstrim saya sangat apa ya terganggu dengan aktivitas setiap hari rupa terjadi pada bagian jalan provinsi penghubung kabupaten Nias dengan kabupaten Nias Barat hingga ke Nias Selatan pemirsa kemacetan panjang terjadi di jalan lintas Subatra kabupaten Asahan dalam beberapa hari terakhir kondisi ini disebabkan adanya kegiatan perbaikan jalan titik kemacetan berada di jalinsum kecamatan air batu Asahan dari pantauan video udara tampak kendaraan berbagai ukuran mengular hingga beberapa kilometer kepala satuan lalu lintas Polres Asahan AKP Dwi Hibawan Chandra mengatakan kemacetan ini dipicu proses pengecoran badan jalan sepanjang 400 meter di sekitar simpang RGM sebelumnya kemacetan sempat mencapai belasan kilometer karena banyaknya kendaraan yang memotong antrean serta adanya kendaraan yang mengalami kendala mesin dan sejumlah sopir yang tertidur di dalam kendaraan karena mengalami kelelahan untuk mengurai kemacetan polisi memperlakukan sistem buka tutup arus lalu lintas dari arah kota kisaran menuju rantau perapat maupun arah sebaliknya untuk menghindari titik kemacetan para pengendara juga dapat memilih jalur alternatif melewati jalan perkebunan terakhir terakhir tempatnya di wilayah kecamatan air bar kebukatan asa dimana di lokasi ini sedang dilakukan pengetoran pada salah satu ruas jalur jalan sepanjang orang lebih kecara patah kecara tempat di belakang kami ini merupakan sistem buka tutup satu arah dimana secara bergantian kendaraan dari arah asa yang menipu tarap rantau berapat bergantian melewati kita ke Mandailing Natal pemirsa infrastruktur jalan penghubung desa Larudolog Mandailing Natal dengan jalan lintas Sumatra rusak parah bahkan tak jarang pengendara yang melintas mengalami kecelakaan tunggal mobil angkutan umum yang membawa penumpang menuju desa Larudolog kecamatan tambangan kebupatan Mandailing Natal terprosok karena tak mampu melintas jalan tanjakan bebatuan sejumlah penumpang yang mayoritas kaum ibu ini terpaksa turun dan membantu mendorong mobil untuk bisa melintas dari jalan tanjakan sepanjang satu kilo jalan rusak di daerah tanjakan desa Larud ini disebabkan air hujan bah yang mengalir dari badan jalan sehingga membuat jalan mudah rusak kondisi jalan rusak bebatu ini sudah sering terjadi sejak lima tahun yang lalu namun hingga saat ini belum juga ada perbaikan tak jarang warga yang melintas membawa hasil bumi dan siswa yang melewati jalur menuju pusat pasar di tambangan sering mengalami kecelakaan tunggal akibat terpleset warga desa Larud berharap kepada pemerintah daerah Madina agar memperbaiki jalan rusak ini dan membuat lampu penerang untuk mengantisipasi terjadinya korban jiwa pemerintah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami kami akan segera kembali terima kasih pemirsa ada masih bersama dengan kami di Sumatera Utara hari ini pemirsa Wakapori Komisaris Jenderal Agus Andrianto melakukan cek kesiapan dan selaturah mikam tipas jelang penyelenggaran pekan olahraga nasional dan pilkada sumut 2024 dua agenda penting ini menyebut menjadi fokus utama Polri dalam aspek keamanan satu bulan jelang pelaksanaan pekan olahraga nasional dan beberapa bulan jelang pilkada sumut 2024 Wakapori Komjen Pol Agus Andrianto melakukan lewatannya ke Sumatera Utara guna melakukan konsolidasi dan mengecek kesiapan personil kepolisian dalam pengamanan PON 2024 serta pilkada mendatang dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat di gedung serbaguna Pemprovsu jalan William Iskandar Deli Serdang Wakapori menghimbau dan menegaskan bahwa terciptanya situasi kamtikmas terkhusus menjelang dan saat pelaksanaan dua akhirnya besar di Sumut tersebut juga diperlukan kerjasama yang baik dengan unsur masyarakat terutama pada pelaksanaan PON 2024 yang waktunya kian dekat dan diprediksi Sumut akan dikunjungi oleh berbagai kontingen maka masyarakat diminta untuk secara bersama-sama menjaga kamtikmas ada dua agenda pentingan bahwa ada kegiatan PON 2021 yang nanti akan dilaksanakan di Sumatera Utara dan kesiapan ini terpasu Natal dan saya ada teteh sini untuk mengecek kesiapan bulan bangun sama-sama kita hadir masyarakat mengecekkan kesiapan PON kemudian mengarahkan supaya bergadah berjalan dengan amat dan padam terciptanya kamtikmas jelang dan pelaksanaan PON 2024 disebut agar sumut dipandang sebagai tuan rumah yang siap dari segala aspek serta dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lewat penyelenggaraan ini untuk pilkada mantan kabar eskrim Pohri ini menghimbau agar masyarakat tak mudah diadu dompa oleh kepentingan politik sementara itu POP WAK Polri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja sekaligus menghadiri bakti sosial dan bakti kesehatan Polri presisi untuk negeri di Stadion Utapa Sidikalang Kebupaten Dairi kunjungan kerja WAK Polri di Kabupaten Dairi dihadiri para pejabat Pol Dasung PJ Bupati Dairi Bupati Karo Pak Pak Barat Humbang Hasundutan Kabupaten Sabosir Forkopibda serta tokoh adat dan masyarakat serta ribuan warga dari Libah Kabupaten pada acara tersebut WAK Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga yakni bantuan sosial berupa sembako kursi roda dan tongkat bagi lansia selain itu juga digelar pengobatan basal gratis kepada masyarakat kedatangan WAK Polri yang dimulai karirnya dari Kabupaten Dairi sebagai Kapol Sek Sumbul dan Tiga Lingga juga untuk memperarat hubungan dengan masyarakat di Kabupaten Dairi Sulang Si Lima Kapolri mengatakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan adalah cermin semangat gotong royong dan bukti komitmen bersama untuk Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045 Pemirsa Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni bersama jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan Guna memujudkan pembangunan Sumatera Utara yang lebih baik pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan audiensi kejajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemarin kedatangan Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto Agus Fatoni mengatakan audiensi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan kepada Forkop Gimda dalam berkonsultasi berkoordinasi dan menerima saran untuk meningkatkan kerja sama salah satunya adalah Pemprovsu melakukan koordinasi kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait percepatan dan Pilkada 2024 Fatoni berharap dengan sinergitas ini diharapkan dapat mensukseskan kedua event nasional tersebut berkonsultasi berkoordinasi kemudian memasukkan saran dan untuk meningkatkan kerjasama kita sering ketemu tapi seringkali bertemu itu di tempat-tempat penghormati acara-acara maka dengan seperti ini banyak yang bisa kita bicarakan banyak yang bisa kita bahas dan ini tentu akan meningkatkan sinetik kita merasa lebih dekat kita bisa kerjasama jadi kita dibanyak masukan dari baga jati beserta sebuah jalan yang bisa kita tidak langsung dan bisa juga mencari solusi-solusi terkait dengan pahal misalnya terkait dengan PON mungkin dengan cara lakukan percepatan-percepatan Pemirsa Program Penjelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah salah satu sistem pendidikan yang dapat menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat pelajar berpain dan berinteraksi dengan peserta didik yang reguler Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan untuk melaksanakan amanat undang-undang itu pemerintah melalui Kemendikbud mengeluarkan peraturan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 untuk memberikan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler salah satu sekolah menengah atas SMA yang sudah menerakkan program pendidikan inklusif di Sumatera Utara adalah SMA Negeri 2 Lubuk Pakam Kabupaten Deliserda Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Pakam Sariman Nurung mengatakan setiap tahun sekolahnya menerima peserta didik berkebutuhan khusus karena sudah memiliki sarana yang ramah dengan disabilitas sebagai sekolah iklusif seluruh guru sudah diikut sertakan mengikuti bintek tentang mengajar anak berkebutuhan khusus berkat keuletan yang dimiliki seluruh penyelenggara pendidikan setiap anak berkebutuhan khusus dapat menerima semua pelajaran bahkan yang luar biasanya peserta didik yang berkebutuhan khusus juga memiliki prestasi dikatakan tahun pelajaran 2000 2024 sampai dengan 2025 SMA Negeri 2 Lubuk Pakam Deli Serdang menerima 7 siswa berkebutuhan khusus kepala sekolah juga selalu meminta kepada guru untuk memberikan perhatian khusus bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus di dalam keseharian baik itu di dalam proses berterpengajar kita biasakan sama dengan orang-orang yang atau siswa yang normal dimana guru-gurunya yang masuk ke sana memang sudah kita lakukan bintek bimbingan teknik bagaimana cara menyampaikan bahan ajar kepada siswa yang berkebutuhan khusus jadi ada beberapa alat yang atau serana yang kita siapkan termasuk itu masalah bukunya kemudian media lain sudah kita samakan program pendidikan inklusif yang diterapkan di SMA Negeri 2 membuat setiap anak saling menghargai dan menerima adanya perbedaan dan kekurangan yang dibiliki setiap siswa selain itu pendidikan inklusif juga menjadikan persaingan belajar semakin sehat dan setiap siswa berlomba untuk menjadi yang terbaik salah seorang siswa berkebutuhan khusus ilman hulu mengaku senang bisa belajar dengan peserta jidik reguler ketika guru memberikan keterangan menerangkan di depan ada sesuatu yang dikulis saya selalu minta tolong kepada rekan saya yang semeja dengan saya untuk membacakan apa yang disampaikan guru depan kemudian guru akan selalu memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya ataupun kembali guru juga menanyakan sejauh mana saya memahami salah seorang siswa reguler Fahri Agus mengaku senang sebangku dengan siswa yang berkebutuhan khusus meski sering diminta tolong untuk membacakan apa yang telah ditulis guru di papan tulis hal itu dianggap lumrah karena tidak dapat melihat Fahri mengaku jika teman sebangkunya yang Tuna Netra memiliki berkelebihan dalam hal belajar tingginya tingginya animo para peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah umum pihak sekolah berharap kepada pemerintah melalui dinas pendidikan untuk memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan dengan penambahan anggaran pemirsa pasca putusan mahkamah konstitusi terkait perubahan ambang batas calon kepala daerah PDI Perjuangan percaya diri akan tetap mengusung Rida Dharmajaya sebagai calon wali kota Medan meskipun bisa mengusung sendiri PDIP tetap ingin mencari koalisi agar bisa pedang di pemilihan wali kota Medan Wakil Ketua Bidang Komunikasi DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Aswan Jaya merespon positif hasil putusan MK tersebut pasalnya kini PDI Perjuangan kota Medan sudah bisa mengusung calon yang mereka usung tanpa harus mencari koalisi dari partai lain sebelumnya PDI Perjuangan merekomendasikan nama Rida Dharmajaya Maju sebagai calon wali kota Medan namun karena jumlah kursi yang tidak memenuhi PDI Perjuangan harus mencari partai politik lain untuk berkoalisi mengusung Rida Dharmajaya sebagai calon wali kota Medan putusan MK tersebut dianggap angin segar bagi PDI Perjuangan Aswan Jaya menjelaskan kini PDI Perjuangan dengan percaya diri akan tetap mengusung Rida Dharmajaya untuk maju sebagai calon wali kota Medan meski demikian Aswan menambahkan pihaknya akan tetap mencari partai koalisi untuk memenangkan pilkada kota Medan PDI Perjuangan bila sudah menurunkan rekomendasi maka sulit untuk diubah karena melalui proses yang sudah sangat panjang satu-satunya berubah itu kalau berhalangan tetap atau yang bersakutan tidak mampu menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang tercantum dalam surat tugas itu jadi tidak tidak terpengaruh oleh keputusan makam konstitusi terhadap tokoh-tokoh yang sudah dicalonkan oleh media perjuangan pemirsa menjelang penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati toba tahun 2024 sepanduk dan paliho calon banyak berteperan di sepanjang jalan mulai dari kecamatan lomban julu hingga paligi pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 belum memasuki tahap kampanye komisi pemilihan umum juga belum menetapkan pasangan calon kepala daerah bupati wakil bupati bahkan pendaftaran bakal pasangan calon pun belum dibulai kendati demikian sejumlah tokoh yang berniat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah sudah mulai memasang alat peraga seperti spandu baliho bahkan tempat menanggapi hal tersebut ketua bawaslu toba sahat sibarani mengatakan pepasangan spandu dan paliho calon itu belum masuk dalam kategori pelanggaran pemilihan karena saat ini belum ada peserta pemilihan yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Toba kecuali calon perseorangan meski tidak dapat melakukan penertiban terhadap spandu dan paliho calon sahat menyatakan bawaslu Kabupaten Toba menghimbau agar pemasangan spandu dan paliho tidak mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan menurut sahat jika pemasangan spandu dan paliho dianggap mengganggu ketertiban umum maka yang dapat melakukan penertiban saat ini adalah WN pemerintah Kabupaten Toba penempatan alat peraga kampanye yang sembarangan ini menjadi yang harus dibicarakan dan disosialisasikan kepada semua partai politik dan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan ikut berkompetisi di Kabupaten Toba dalam waktu dekat kami akan menyurati pemerintah dan partai politik dan semua pasangan calon supaya mereka menatakan mematuhi semua peraturan yang ada sesuai dengan undang-undang yang berlaku secara teknik nanti pemerintah yang akan melakukan penurunan semua alat peraga kampanye diawasi oleh badan pengawas pemilu terkhusus di Toba Samosir seperti diketahui pengumuman calon pendaftaran bupati dan wakil bupati baru akan dibulai tanggal 24 hingga 26 Agustus 2024 dan penerimaan pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 Pemirsa Wushu Sumut optimis menuju pon 2024 informasi selingkapnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama KBD Supatra Utara hari ini Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Pemirsa Taukah Anda jajanan pasar khas tradisional saat ini sudah mulai dibinati di masyarakat Medan salah satunya jajanan pasar yang berada di emperang toko tekstil di jalan perniagaan Kota Medan Berikmati jajanan pasar khas tradisional tidak harus di tempat penjualan kue yang berada di mal atau toko roti bakery Berikmati jajanan pasar bisa dinikmati di pinggiran jalan seperti halnya jajanan pasar yang berada di sekitar emperan toko tekstil jalan perniagaan Kota Medan Penjual jajanan pasar Bu Mur berkatakan jajanan pasar yang dijajakannya sudah cukup lama berjalan 20 tahun masyarakat yang berbelanja bahan tekstil yang melewati pinggiran toko kain biasanya selalu singgah untuk beristirahat sambil menikmati jajanan pasar tradisional milik Bu Mur jajanan pasar yang sangat diminati warga seperti getuk ubi manis gemblong pecelbi bakwan dan tempe goreng tersedia siang jelang sore hari cita rasa dari jajanan pasar milik Bu Mur ini berbeda dengan jajanan pasar lainnya karena terbuat dari bahan-bahan alami Bu Mur juga menyediakan pesanan untuk acara-acara bagi warga kota Medan yang suka dengan jajanan pasar pemirsa wisata kebun buah lengkeng bernama latin di Mokarpus Longan ramai dikunjungi warga Mandeling Natal Sumatera Utara selain bisa menikmati buah lengkeng sepuasnya pengunjung juga diberi edukasi tentang tanaman lengkeng kebun kebun buah lengkeng 35 ribu rupiah harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga buah lengkeng di pasaran pengelola juga memberikan edukasi mengenai buah lengkeng kepada pengunjung sehingga para pengunjung yang hendak membudidayakan sudah memiliki pengetahuan meski para pengunjung dapat memilih tandan lengkeng yang hendak dibeli namun tetap didampingi petugas agar tidak merusak buah lainnya buah yang dimakan pengunjung di lokasi tidak dikenakan bayaran kecuali lengkeng yang dibawa pulang katanya kan boleh petik sendiri tapi sebenarnya gak boleh petik sendiri harus ada panduan dari petugas atau pemiliknya dan gak boleh sembarangan cara petiknya harus sesuai dengan prosedurnya pastinya senang ya ada ada kebun lain yang sudah berhasil seperti ini di mandalin natal pasti senang pengelola Rudil Fama suar pulungan mengatakan awalnya ia hanya coba-coba berkebun buah lengkeng namun setelah tanaman-namannya menghasilkan buah respon baik dari warga sekitar membuat kebun biliknya ramai dikunjungi perlakuan khusus terhadap tanaman lengkeng menjadi kunci keberhasilan berbudidaya lengkeng karena kalau kita ajak kita dibilang sok tau jadi kita hanya memberi contoh saja kita berbuat saja kita berbuat berusaha kita sampai berhasil nanti kalau mereka bertanya kita bantu bagaimana perawatannya bagaimana menanamnya dari mana kita dapat sumber bibitnya itu kita edukasi bagi wisatawan yang ingin membudidayakan lengkeng di kebun buah lengkeng penyambungan barat tersedia bibit pohon lengkeng yang dapat dibeli wisatawan dan ini menjelang destinasi yang menarik untuk bersantai dan berolahraga karena menawarkan ruang hijau terbuka yang nyaman serta menyenangkan di tengah hiruk-pikuk perkotaan ini berlokasi di jalan Imam Bonjol kecamatan Medan Maimun kota Medan diresmikan pada tahun 2008 ruang terbuka hijau ini merupakan salah satu taman kota yang dikembangkan dalam program inovasi Medan Berhias upaya ini bertujuan untuk menjadikan Medan sebagai kota yang lebih indah hijau dan sehat di tengah taman berdiri megah monumen patung Jenderal Ahmad Yanni sebuah ikon bersejarah yang memberikan sentuhan heroik pada suasana taman tugu patung setinggi 11 meter tersebut menggambarkan Jenderal Ahmad Yanni menoleh ke arah kiri bagian tangannya menunjuk ke arah kanan menyimpan filosofi mengajak ke arah perbaikan ini menyiratkan makna sebuah kepada kaum garis kiri untuk berpindah haluan ke kaum kanan taman kota ini menyediakan berbagai fasilitas seperti jalur jogging area bermain anak-anak alat olahraga outdoor tempat ibadah tempat sampah untuk bahan organik dan non-organik serta akses wifi gratis taman kota ini juga dikelilingi pepohonan besar dan berbagai jenis tanaman membuat suasana sejuk dan menyegarkan sehingga menjadikannya lokasi ideal untuk bersantai di luar ruangan untuk menikmati keindahan taman ini pengunjung tidak dikenikan biaya masuk setiap hari taman ini dibuka pada pukul 9 pagi sampai dengan 6 sore taman amatnya ini menawarkan keindahan visual serta menjadi simbol perpaduan antara sejarah dan kemajuan pesatnya pembangunan di kota Medan dengan banyaknya gedung pencakar langit membuat taman Ahmad Yani menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menghilangkan kepenatan ruang terbuka hijau yang menjadi kebanggaan warga Medan ini hendaknya tetap dilestarikan demi kepentingan bersama dengan memperhatikan menjaga kebersihannya pemirsa pengurus wushu sumut menggelar serangkaian turnamen dengan tajuk kakalpori cup guna menjari bibit muda dalam kategori wushu santa dalam rangka mencambut penggelaran pekan olahraga nasional 2024 September mendatang pembukaan turnamen ini juga sekaligus digelar pelepasan kotingan wushu sumut yang nantinya akan berlagak di pon mendatang pengprof wushu sumut menggelar turnamen wushu santa wakapori cup jelang pelaksanaan pon 2024 pembukaan turnamen yang digelar di gedung olahraga futsal jalan William Iskandar di listerdang ini dibuka langsung oleh wakapori komjen Paul Agus Andrianto sebagai ajang mencari bibit muda wushu santa yang diharapkan mampu mengharumkan nama Sumatera Utara di kemudian hari ketua pengprof wushu sumut mengatakan dengan digelarnya turnamen ini kian menambah semangat dan motivasi para bibit muda atlet wushu santa Sumut dalam mematangkan teknik dan fisik yang selama ini telah dikejut di sesi latihan selain itu pembukaan turnamen ini juga dibarengi dengan pelepasan kontingen kontingen wushu sumut yang akan bertanding di pon 2024 September berdatang wushu sumut menyatakan optimis dalam ajang pon 2024 nantinya dan menegaskan siap mengharumkan nama kontingen sumut kegiatan ini bagian dari rangkaian road to pon 21 tahun 2024 dimana kami musuh sumut utara merangkai dalam bentuk kegiatan piala wakafuri seperti yang telah diketahui bahwa wushu kerap menjadi cabang olahraga andalan bagi kotika sumut di perbagai ajang olahraga dalam skala nasional maupun internasional dan selalu menjadi penyumbang medali emas terbanyak Pemirsa sebangat kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Serdang Pedagai diisi dengan berbagai kegiatan olahraga seperti sepak bola U40 memperebutkan piala bupati dan wakil bupati Serdang Pedagai Pada turnamen U40 yang diselenggarakan di lapangan bola kaki Desa Serejo kecamatan Syir Rampa keluar sebagai juara pertama tim U40 Legend Mangga 2 Bupati Sergai Darba Wijaya mengucapkan selamat kepada pemenang yang berhasil beraih juara pertama Darba Wijaya mengatakan turnamen sepak bola ini menjadi ajang silaturah biwarga masyarakat dengan pemerintah dan sebaliknya selain itu juga mampu meningkatkan perekonomian karena banyaknya penjual makanan di setiap event tersebut sementara itu Ketua Paditia Pertandingan Imam Faisal mengatakan U40 diikuti sembilan tim dengan sistem gugur dan final berlaga PS Pertanian melawan PS Legend Mangga 2 dengan skor akhir 4-0 untuk kemenangan PS Legend kegiatan ini mana manusia 42 Dinas Pertanian Piala Bupaten Paku Guadis selanjutnya menjalin silaturah sesama usia 40 berapa tim yang terlibat disini 9 tim sistemnya gimana 2 teratas jadi naik semifinal untuk kedepannya lebih ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini jadi kita tidak terus berhasil memenangkan Bukamen Piala Bupati dan Pak Ode Bupati yang bertempat di lapangan periode dengan Raih 21 ini semua bukat doa dan juga dukungan para penonton dan juga kita lepas dari kerjasama sama kerjasama tim ya Kapten tim PS Legend Maman sangat mengapresiasi kegiatan sepak bola U40 yang diikuti pemain paruh bayah Maman berharap kegiatan ini terus dilakukan agar masyarakat sergai dapat menjalin silaturah bi dengan masyarakat lainnya pada turnamen U40 ini juara pertama diraih PS Legend Mangga 2 juara 2 PS Pertanian dan juara 3 baru bangun serta runner-up poser saya Rejo Pemisah berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Metologi Kematogi dan Keovisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 23 Agustus 2024 Halo Sobat BMKG bertemu lagi dengan saya Fauziah Fitri Damanik Perakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Jumat 23 Agustus 2024 pada pagi hari diperakirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara potensi hujan lebat terjadi di Mandailing Natal dan Nias Selatan pada siang hingga sore hari diperakirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara potensi hujan lebat terjadi di Humbang Hasundutan Mandailing Natal Nias Utara dan sekitarnya pada malam hari diperakirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara potensi hujan lebat terjadi di Deli Serdang Humbang Hasundutan Mandailing Natal Nias Utara Pak Pak Barat Tapanuli Selatan dan sekitarnya pada dini hari diperakirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara potensi hujan ringan terjadi di Nias Selatan dan sekitarnya suku udara berkisar antara 15 sampai 34 derja Celcius kelembapan udara berkisar antara 65 sampai 99 persen arah angin bertiup dari Tenggara hingga utara dengan kecepatan 3 sampai 14 km per jam tidak terpantau titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 21 Agustus 2024 dihimbau kepada masyarakat agar waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Lereng Timur Lereng Barat dan Pantai Barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya demikian informasi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih ya Pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini saya Mohabat Buri SR dan saya Azifa Zahnis pamit undur diri dari hadapan Anda kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati